Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game PUBG PC sambil ngobrol-ngobrol tentang gamer PUBG Mobile yang ada rencana ingin pindah ke game PUBG PC Video ini bisa jadi pertimbangan juga buat kalian untuk para gamer mobile yang ingin mencoba memulai bermain game Battle Royale PC atau game PC lainnya Bang, apa sih bedanya PUBG Mobile dan PUBG Mobile? worth it gak sih gue beli PC buat main game Battle Royale? Ya seperti kita tahu game Battle Royale PC itu rata-rata juga sudah ada versi mobile-nya seperti Fortnite, PUBG, dan nanti Apex Legends bakalan muncul juga kalau Fortnite dan Apex sih game porting ya tapi kalau PUBG Mobile itu sebenarnya game yang berbeda dengan PUBG PC yang gue maksud di sini adalah PUBG Steam ya bukan PUBG Lite yang gratis PUBG PC memang berbayar tapi tentunya game premium punya sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki oleh game gratisan dan saat ini gue cek harga PUBG PC itu 220 ribu rupiah di Steam dan dulu gue beli PUBG Steam ini 3 tahun yang lalu dan merupakan game Battle Royale pertama gue gue bakal jelasin dulu perbedaan PUBG PC dan PUBG Mobile yang pertama tentu adalah grafisnya PUBG PC itu grafisnya detail, real, rumput-rumputnya, pohon semuanya kelihatan hidup intinya secara visual mata kalian itu akan dimanjakan yang gue kasih lihat di sini adalah grafis PUBG PC dengan settingan Ultra tapi jangan salah yang kalian lihat di Youtube itu masih tidak sebagus aslinya kalau kalian main sendiri karena video Youtube itu dikompres cukup besar file-nya jadi video yang kalian tonton itu grafisnya tidak 100% ya tidak sebagus aslinya pastinya berkurang kualitas grafisnya jadi kurang bening berkurang banyak bisa gue bilang karena gue ada bandingin juga jadi kalau kalian ingin melihat keindahan grafis aslinya memang harus main sendiri yang kedua adalah sound effect PUBG PC memiliki sound effect yang lebih mantap suara tembakan itu serasa dekat dengan kita jadi kadang kalian bisa kaget kalau tiba-tiba ditembak suaranya benar-benar real kayak di medan perang ini gue udah coba sendiri membandingkan menggunakan headphone yang sama saat pemain PUBG Mobile dan PUBG PC hasilnya memang PUBG PC menjadi lebih mendebarkan karena sound effectnya yang begitu nyata ada, ada orang wih dih, bampus ya yang ketiga gue bakal bahas perbedaan di dalam gamenya PUBG PC dalam melacak suara langkah kaki atau tembakan itu tidak bisa melalui map kecil gak ada tandanya jadi kalau di PUBG Mobile kan dikasih tau ya lewat tanda sepatu atau peluru nah di PUBG PC gak ada yang kayak gitu kalian murni menggunakan telinga dan mata kalian dalam melacak musuh karena itu dalam bermain PUBG PC udah jelas harus menggunakan headphone karena hanya suaralah satu-satunya cara untuk mendeteksi lokasi musuh hal ini membuat game menjadi lebih sulit dan lebih mendegangkan selain itu dalam hal lain PUBG PC juga gak punya sistem auto pickup jadi barang-barang yang kalian ambil itu harus disortir secara manual attachment yang kalian pasang juga ke senjata api harus dipasang secara manual berbeda dengan PUBG Mobile yang otomatis bisa terpasang biasanya kan kalau di PUBG Mobile itu ada warna kuning atau warna putih untuk mempermudah melihat barang yang dibutuhkan kalau di PUBG Mobile semuanya otomatis nah kalau di PUBG PC itu kalian harus sortir sendiri dengan ini gameplay akan terasa lebih menegangkan karena saat memilih barang kalian harus cepat dalam berpikir sebelum musuh datang dan menembak kalian yang keempat adalah PUBG PC pastinya lebih update dalam mendapatkan fitur baru dalam game karena PUBG Mobile itu mengambil fitur-fitur yang ada di PUBG PC jadi biasanya PUBG PC dulu baru PUBG Mobile adaptasi sehingga kalau kalian bermain PUBG PC pastinya akan lebih cepat merasakan update-update baru dari game PUBG seperti map baru, kemampuan baru, senjata baru, kendaraan baru, dan attachment, dan lain-lain oke jadi pada intinya kalian akan mendapatkan game yang lebih berkualitas lebih menyenangkan, lebih menantang, lebih menegangkan untuk dimainkan jadi apakah worth it untuk pindah dari PUBG Mobile ke PUBG PC? menurut gue sih worth it banget saran gue kalau kalian udah nabung dan punya PC gaming mending langsung ke PUBG Steam daripada PUBG Lite ya gak apa-apa sih kalian coba dulu PUBG Lite dan kalau kalian suka mending langsung beli PUBG Steamnya karena PUBG Lite itu kentang alias kena tanggung lah bang kan mahal bayar 200 ribu rupiah gini loh uang 200 ribu rupiah kalau gamenya dimainkan lama misalnya bertahun-tahun ya gak kebuang percuma sekarang gamer mobile aja kalau beli skin kan bisa sampai jutaan tuh masa beli game 200 ribu rupiah game sekualitas PUBG dibilang mahal sebenarnya kan worth it kalau dibandingkan dari sisi uang yang dikeluarkan dan kepuasan yang kalian dapatkan selain PUBG PC game battle royale lain yang wajib kalian coba di PC adalah Call of Duty Warzone dan Hyperscape gue sekarang lagi suka Hyperscape sih karena gameplaynya cepet banget ya gak kayak PUBG kalau PUBG kan lebih lama sebenarnya bisa jadi alternatif kalau kalian bosen dengan game battle royale yang fasenya lambat seperti PUBG COD Warzone sama Hyperscape ini gratis jadi ini juga bisa jadi pertimbangan sebelum kalian membeli PUBG PC gampangnya sih kalian mainin dulu aja semua game battle royale yang gratis mulai dari PUBG Lite Fortnite COD Warzone Hyperscape Apex Legends setelah itu kalian bisa ambil keputusan dari kelima game battle royale itu yang paling bagus menurut kalian yang mana misalnya kayaknya gue paling suka PUBG nih ya sudah beli saja PUBG Steam jadi PUBG Lite itu buat tes sementara doang ujung-ujungnya sih beli PUBG Steam biar puas tapi kalau misalnya kalian ah udah lah gue main COD Warzone aja atau Hyperscape yang gratis yaudah main disitu aja selain itu walaupun game Fortnite dan nanti Apex Legends bakalan ada di mobile jelas secara kualitas grafis dan kontrol gameplay itu lebih mantap di PC jadi kalau ada yang bilang rugi beli PC nanti gamenya ada versi mobilenya itu kurang tepat karena walaupun ada versi mobile jelas versi PC itu tetap lebih superior tapi bang kan game PC gak bisa dibawa-bawa gak bisa dibawa keluar mainnya dibawa kemana-mana sekarang ada cloud gaming sih jadi bisa-bisa aja walaupun belum umum juga sebenarnya cloud gaming tapi memang itu tergantung aktivitas dan rutinitas gamernya kalau kalian kerjanya jaga toko setiap hari mainin game mobile dengan fitur auto jelas cocok tapi kalau kayak gue ini yang kalau keluar rumah tuh terbilang jarang ada waktu untuk main game jadi kalau keluar rumah gue sih jarang ya gue lebih sering aktivitas yang lain jarang digunakan untuk main game lah waktu gue nah jadi game mobile itu biasa gue siapin di luar itu chest rush sama AOV aja kalau misalnya ada kejadian gue harus nunggu lama dan boring banget misalnya kayak ke dokter gitu tapi ini jarang terjadi dalam rutinitas gue jadi gue main game biasa kalau udah pulang ke rumah di desktop PC di saat udah santai dan waktunya refreshing makanya desktop PC itu paling cocok buat gue oke mungkin segitu dulu dari gue Kepo Gaming mudah-mudahan video ini bisa jadi pertimbangan juga buat kalian para gamer mobile untuk mencoba game PC untuk mendapatkan pengalaman bermain game yang lebih mantap lagi komen, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming always positive thinking ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax